Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video kali ini kita akan belajar Bagaimana merancang flow map preservasi kamar hotel Sistem yang berjalan Jadi disini kita akan membuat Sebuah sistem informasi perhotelan Yaitu kita buatkan yang pertama adalah Perancangan flow map preservasi kamar hotel Sistem yang berjalan pada saat di hotel Oke kita mulai saja Tapi sebelum kita mulai Apabila teman-teman menemukan channel ini Teman-teman bisa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Sehingga teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari saya Oke kita mulai saja Yang pertama langkahnya kita menggunakan aplikasi Microsoft VCO Bisa di klik dua kali Setelah itu kita pilih dan klik Basic voucher Langkah selanjutnya kita pilih create Langkah berikutnya untuk lembar kerja VCO ini Kita berubah dalam bentuk vertikal Anda bisa klik design Setelah itu Anda pilih orientasi Setelah itu Anda pilih dan klik portrait Jadi lembar kerja daripada VCO ini Berubah menjadi bentuk vertikal Selanjutnya kita pilih more shape Setelah itu kita pilih flowchart Di sini kita akan buatkan kolom Langkah selanjutnya Anda pilih cross functional flowchart shapes Anda bisa klik Selanjutnya di sini kita ambil yang namanya simline Simline sebanyak 3 Anda bisa klik simline Tahan dan arahkan ke dokumen Atau lembar kerja daripada VCO Seperti ini Jadi kita ambil sebanyak 3 Karena di sini Entitas yang kita gunakan nanti ada 3 Terus yang kedua kita ambil lagi Anda bisa klik Tahan Arahkan di lembar kerja VCO Seperti ini setelah itu Anda lepas Terus yang ketiga Anda tarik lagi Anda simpan di lembar kerja VCO Seperti ini Langkah selanjutnya kita akan buatkan judul Di sini kita bisa klik 2 kali pada title Bisa Anda lihat Jadi di sini Anda bisa klik judulnya Flow map Reservasi Kamar hotel Sistem Yang berjalan Di sini kita menggunakan 3 entitas Yang pertama itu tamu Setelah itu front office Dan yang terakhir manajer Atau manajer hotel Langkah selanjutnya Kita akan buatkan tombol start Kita akan buatkan tombol start Kita ambil start Bisa Anda lihat Di sini kita bisa ketik mulai Langkah selanjutnya Tamu ini mengisi form reservasi Jadi kita ambil dokumen Di mana tamu ini mengisi form reservasi Langkah selanjutnya Form reservasi ini Kita ambil lagi form reservasi Diserahkan ke bagian front office Jadi ini Form ya Form reservasi Yang telah diisi oleh tamu Diserahkan ke Front office Langkah selanjutnya Front office memeriksa status kamar Memeriksa status kamar Memeriksa status kamar Memeriksa status kamar Front office mengecek status kamar Kita ambil kondisi di sini Atau keputusan Apakah kamarnya kosong Atau terisi Kosong Atau terisi Di sini jika kamar kosong Jika kamar kosong Di sini ada konfirmasi Konfirmasi Artinya Jika kamarnya ini kosong Jika tidak Terisi di sini Di sini bagian front office Mengecek status kamar Jika kamarnya kosong Atau terisi Maka Akan diberitahukan kepada Akan dikonfirmasikan kepada Tamu Tamu hotel Bahwa kamarnya Terisi atau penuh Selanjutnya Jika kamarnya Jika kamarnya ini ada Maka Di sini Ini kita copy saja Di sini Front office Melakukan reservasi kamar Form reservasi Langkah selanjutnya Setelah itu Front office mencatat 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 data Reservasi Ya Mencatat Data Reservasi Langkah selanjutnya Front office membuat Kuitansi Ya Membuat kuitansi Reservasi Kamar hotel Ya Membuat kuitansi Setelah itu Kuitansi ini Setelah itu Kuitansi ini Diberikan kepada Tamu Ya Kontrol C Kita copy saja Selanjutnya Kuitansi ini Akan diberikan juga Kepada tamu Kontrol C Kontrol V Kita copy Ya Selanjutnya Bagaimana front office ini Membuatkan laporan Data reservasi Ya Seperti ini Sebanyak dua Dua rangkap Membuat laporan Data Reservasi Setelah itu Data reservasi ini Akan diberikan ke Laporannya ini Akan diberikan kepada Manager ya Diberikan kepada Manager hotel Laporan data Reservasi Ini kita naikkan saja Seperti ini Di sini kita bisa Buat garis panahnya Anda klik home Anda pilih lain Anda buat garis panahnya Seperti ini Langkah selanjutnya Kita buatkan garis Ke Front office Ya Front office Terima kasih telah menonton 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 kita buatkan garis panah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maka akan dikonfirmasi ke tamu lagi ya akan dikonfirmasi kepada tamu bahwa kamarnya penuh jika kamarnya tidak penuh ya maka bagian front office ini ya membuat form reservasi setelah itu mencatat data reservasi ya langkah selanjutnya bagian front office membuat kuitansi dan kuitansi ini akan diberikan kepada tamu hotel ya setelah itu bagian front office juga membuat laporan data reservasi di mana laporan ini akan diberikan juga kepada manajer ya atau pimpinan daripada daripada hotel ini kita copy bisa kita block seperti ini ya setelah itu ctrl c kita pindahkan di microsoft word disini bisa kita paste ya seperti ini jadi begini cara merancang flow my preservasi kamar hotel sistem yang sedang berjalan oke silahkan anda praktekan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati